Intro Ribuan peserta gerak jalan kolosal dan senam masal kolosal ikut memeriakan kegiatan Millennial Road Safety Festival yang digelar di lapangan hijau Jalan Perintis Kemerdekaan 50 Kabupaten Batubara. Bupati Batubara dan Kapolres Batubara juga turut serta melepas para peserta Millennial yang juga diikuti oleh konvoy anak motor Batubara. Selain Kapolres dan Bupati, hadir juga mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat yang mengikuti jalan sehat. Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang melepas balon terbang sebagai pertanda dimulainya kegiatan Millennial Road Safety Festival 2019 di Kabupaten Batubara. Sedangkan menurut Bupati Batubara Zahir, pemerintah Kabupaten Batubara sangat mengapresiasi atas inisiatif Kapolres Batubara dan kasat lantasnya yang telah menggelar acara Millennial Road Safety Festival di Kabupaten Batubara. Pelaksanaan ini memberikan apresiasi kepada pemerintah Batubara atas inisiatifnya Polres Batubara di mana kegiatan Millennial Road Safety Festival 2019 ini ini mengajak para Millennial Batubara, Millennial Indonesia untuk bersama-sama menjiwai tertib lalu lintas. Karena menurut catatan WHO, Persatuan Bangsa-Bangsa, kita bahwa lebih dari 50% kecang orang meninggal akibat kecangka ala lintas. Hari ini dibangun jiwa, dibanggikan jiwa untuk tetap berani melakukan teknologi di Kabupaten Batubara. Ini luar biasa dan cukup rame. Di hadiri oleh para Millennial-Millennial, para organisasi masyarakat yang anak-anak yang sudah remaja yang sekarang masih duduk di bangku sekolah yang sering menggunakan serana sepeda motor dalam belajar dan kegiatan lainnya. Jadi dengan membangkitkan semangat kembali yang tetap kembali ini adalah supaya upaya yang kita sambut menjadi upaya yang sangat luar biasa. Berlalu Lintas Dari Sumatera Utara, Soleh PLK Triberata TV Salam Triberata Selamat pagi bro Terima kasih telah menonton!